Yang terkasih hari ini adalah hari Minggu ketiga Masa Advent atau Minggu Advent ketiga tadi dikatakan dalam buku, dikatakan kita menyalakan lilin gembala. Lilin gembala itu diartikan sebagai semangat gembala yang mewartakan kegembiraan kehadiran Tuhan kepada semua orang. Itu dan lebih daripada itu adalah Minggu ini juga disebut sebagai Minggu Gaudete bahasa Latin yang berarti bergembira bersorak sore lah. Minggu pertama itu Minggu Letare, Letate, Kedua Eksultate, Kedua Ketiga Gaudete dan Minggu keempat kemudian mendekati Natal. Istilah-istilah itu mempunyai makna bahwa kegembiraan awalnya hanya sedikit. Kemudian berita yang lain ditambah lagi menjadi Eksultate. Eksultate bukan hanya sekitar gembira tetapi bersorak. Gaudete lebih lagi bersoraknya lebih merupakan suatu ungkapan kebahagiaan, kegembiraan yang lebih. Nah kata kegembiraan yang lebih dengan bersorak sore lah membuliakan Tuhan karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Itu istilah-istilah yang dipakai di dalam masa Advent. kegembiraan kegembiraan atau yang disebut dengan Gaudete itu saya hanya menggambarkan kalau ada waktu di kampung saya, di paroki saya kalau hari Natal atau mendekati Natal masa-masa Advent seperti ini saya waktu itu masih misdinar pertama adalah latihan misdinar itu hampir setiap hari ya setiap sore itu dilatih karena misdinarnya banyak biasanya kalau hari raya misdinarnya bisa 10 sampai 20 anak dari yang kecil sampai yang gede itu setiap hari hampir setiap hari bukan setiap hari itu latihan disamping bukan hanya sekedar misdinar untuk liturgi tetapi ya para lektor dan segala macam kur terutama mereka berlatih setiap gak tahu kapan saya tidak pernah jadi anggota kur tapi mereka jelas berlatih kemudian anak-anak yang lain yang tidak ikut misdinar mereka dilebatkan yaitu menjadi mengisi dramatisasi dalam perayaan Natal ada yang jadi Maria dan Yosef ada para gembala ada yang jadi malekat sehingga ada dramatisasi dengan visualisasi dari Injil kelahiran Yesus yang dirayakan pada malam Natal para gembala ini atau anak-anak yang di yang di apa yang menjadi gembala nanti pada malam Natal itu mereka membawa hasil bumi entah itu singkong entah itu sayur entah itu buku tulis entah mainan semuanya dibawa sambil membawa apa yang mereka miliki itu untuk diserahkan kepada Yesus yang lahir di kandang jadi mereka dari berarak-arak dari belakang pada saat sebelum sebelum atau sesudah saya lupa persis sebelum Gloria itu kemudian pada malam Natal itu biasanya dirayakan malam ya jam sembilan mulai kemudian bagian depan gereja ini depan itu ngampar sama khusus untuk anak-anak semua anak-anak ada disitu yang di belakang yang dewasa atau yang di luar gereja yang dewasa nah saya hanya mau mengajak suasana seperti itu dilakukan bersama-sama tentu saja ada yang membuat gua yang mempersiapkan dekorasi dan lain sebagainya ada semuanya dilakukan dengan penuh kegembiraan betul saya melihat itu suatu kegembiraan menggambarkan suasana Gaudete ini ada kegembiraan ada kegotong royongan ada kebersamaan dimana mereka semua sungguh-sungguh mengungkapkan bahwa perayaan Natal akan datang dan siapa yang disambut adalah bahwa bukan hanya sekedar Kristus entah mereka tahu atau tidak yang jelas saya pun waktu itu tidak tahu tidak tahu bahwa kita Natal itu menyambut Yesus tidak tidak sadar atau tidak ngerti yang jelas tapi suasana itu yang membayang yang terbayang sampai sekarang membekas pada saya adalah suasana dimana orang bersama-sama gembira dengan semangat dengan pengorbanan dengan kebersamaan kegotong royongan merayakan Natal suasana itulah yang sebenarnya mengajak setiap orang bagaimana orang itu bukan hanya sekedar merayakan oke bisa selesai oke tapi suasana yang diciptakan membuat kegotong royongan kebersamaan dari anak-anak sampai yang tua kecil perempuan laki dan juga semuanya sama mempunyai atau berperan ikut serta di dalam perayaan itu dengan hati yang penuh kegembiraan dengan kerelaan dengan kejujuran bahwa mereka sungguh merayakan kedatangan Tuhan nah dalam suasana kegembiraan itu yang saya mau menegaskan adalah semangat kegotong royongan semangat mengungkapkan berpartisipati satu sama lain kemudian tidak terasa perbedaan satu dengan yang lain semuanya berperan serta di dalam perayaan itu itu saya mau menggambarkan suasana gaudete itu seperti kurang lebih seperti itu apa yang kita rayakan pada hari ini saya mau mengutip dari Injil Lukas dari Kidung Sakarya Lukas 1 ayat 70-75 sekitar itulah dimana dikatakan nyanyian Sakarya waktu melihat kelahiran Yohanes Pembaptis dia mengungkapkan dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalannya untuk menanamkan pengertian akan keselamatan umatnya berkat pengampunan dosa mereka Kidung Sakarya ini Kidung Sakarya ini dinyatakan dalam Injil hari ini dimana Yohanes Pembaptis yang datang yang hidup di pinggir sungai Yordan kemudian orang berduin-duin datang dari Yerusalem menanyakan siapakah engkau Yohanes datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan menyiapkan terang yang akan datang bahwa saya bukan terang itu tetapi saya hanya menyiapkan terang itu membuka tali kasutnya pun aku tidak layak maka disini mengandung suatu kejujuran kejujuran Yohanes bahwa saya bukan Mesias dikatakan terus terang saya bukan Mesias saya hanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan bagi cahaya kejujuran itu mengungkapkan suatu sikap kerendahan hati dimana sikap kerendahan hati dan kejujuran ini juga mengajak akan memanggil banyak orang untuk datang kepadanya datang selain bertanya tetapi juga pertanyaan pertanyaan dari mereka itu diarahkan dan diajak untuk percaya maka bagi mereka orang yang jujur dan rendah hati biasanya mudah sekali untuk dipercaya orang lain maka Yohanes disini datang adalah datang secara pribadi untuk membersihkan diri untuk bertobat tetapi juga sekaligus selain dirinya sendiri dia juga mempersiapkan banyak orang orang yang datang kepada Yohanes untuk juga meluruskan jalan bagi Tuhan maka pewartaan Yohanes pemandi adalah luruskanlah jalan bagi Tuhan minggu depan mungkin akan dikatakan yang berkelok-kelok luruskanlah yang naik turun ratakanlah semacam itu istilah-istilah ini semuanya diambil dari bacaan pertama dimana Nabi Yesaya mengungkapkan bagaimana perutusan seorang Nabi untuk mengajak umat Israel menyambut Tuhan yang selalu mencintai selalu mendekati selalu hadir kepada mereka maka untuk menyambut Yesus untuk menyambut sang misias ini manusia diajak untuk bertobat luruskanlah jalan mu luruskanlah jalan bagi Tuhan bertobat itu gampang sekali diucapkan bertobat itu gampang sekali dilakukan kalau menjelang Natal menjelang Pascah tapi untuk bertobat memperbaharui diri itu belum tentu gampang dimana bertobat itu adalah menjadi manusia baru manusia yang lurus manusia yang jujur manusia yang rendah hati manusia yang peduli kepada orang orang lain manusia seperti apa yang dikatakan di dalam Nabi Yesaya yaitu memberitakan kabar baik bagi orang-orang sengsara merawat orang-orang yang remuk hati memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan peduli kepada mereka-mereka yang tertindas dan yang miskin pertobatan juga dalam keluarga misalnya apakah saya menjadi orang yang sangat egois atau saya peduli kepada keluarga saya apakah saya terlibat di dalam keluarga saya ini hal yang sangat kecil sekali yang tiap hari kita lihat kita lihat yang setiap hari yang seharusnya dapat kita lakukan tetapi tidak kita jalankan bersih-bersih kamar raja sendiri mungkin juga tidak dilakukan mungkin juga nyapu rumah sendiri juga rada males pertobatan yang sederhana ini kalau kita mau melakukan semuanya itu dengan jujur dengan penuh kegembiraan saya yakin saya yakin makan makan bersama apalagi masa pandemi ini makan di luar dikurangi makan bersama-sama lebih banyak waktu satu sisi dari pihak diri sendiri kita mau melakukan sesuatu bagi orang lain mewartakan yang baik mewartakan yang indah dengan penuh cinta kepada orang lain dan juga kita dengan sendirinya mengajak orang lain untuk melakukan hal yang baik itu itulah pewartaan yang dilakukan atau yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis untuk memberikan kesaksian saya mau bertobat dengan cara saya bahwa saya jujur rendah hati walaupun dia tidak mengatakan saya jujur saya rendah hati tidak tapi dalam kerendahan hati dan kejujuran inilah yang saya mungkin ada sifat-sifat yang lain dilakukan oleh Yohanes yang terus terang tapi disukai banyak orang membuat orang penasaran dan kecederungan membuat orang untuk berlaku hal yang sama maka dengan cara seperti itu Yohanes dengan gampang sekali mengatakan luruskanlah jalan bagi Tuhan perbahailah hidupmu dan bertobatlah akan lebih gampang dan orang tidak akan melakukan atau mengatakan kepada kita kamu sendiri gimana tidak tidak akan mengatakan itu karena yakin apa yang dikatakan oleh Yohanes itu betul maka marilah kita dalam Minggu Gaudete Minggu Advent ketiga ini kita boleh meneladan pribadi Santo Yohanes Mbaptis ini menghadirkan pewartaan desayah sehingga dengan demikian kita boleh berpartisipasi di dalam mempersiapkan Tuhan yang mau hadir dalam hati kita dalam keluarga kita dalam masyarakat kita amin selamat menikmati